Rencana laporan pengembalian jabatannya ke Dirjen Dukcapil di Kemendakri akan dilakukan pada Rabu 28 Agustus 2019. Selain laporan pengembalian jabatan, Puspa Abadi juga mengaku akan meminta layanan administrasi kependudukan Kota Makassar kembali diaktifkan. Puspa Abadi menyebutkan layanan administrasi dapat kembali normal paling lambat dua hari ke depan. Hal ini berdasarkan sistem pengaktifan layanan di Dukcapil tidak menunggu waktu lama. Sesuai dengan perintah Pak Wali tadi bahwa setelah pelantikan ini saya segera untuk melaporkan pergantian ini ke Dirjen Dukcapil. Jadi insya Allah besok pagi saya berangkat untuk melaporkan ini dan mudah-mudahan bisa disegerakan untuk dibuka jalur jabat kondak kita. Paling lambatlah mudah-mudahan dua hari ke depan kita bisa online. Selain itu, Puspa Abadi juga akan menyempatkan mengajukan kebutuhan Blanko Kota Makassar. Tercatat daftar tunggu antrian siap cetak IKTP sebanyak 15.000 orang.